Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman Balik lagi dengan saya dari Mas Uti Dan hari ini saya kedatangan tamu Wanita cantik Belum ibu-ibu loh ya Tapi calon ibu muda Dan beliau ini bisnisnya adalah di skincare Mungkin teman-teman ada yang kenal Envy Green Kalau dulu Envy Me ya Envy Me kemudian berubah menjadi Envy Green Dan yang menarik adalah Kalau saya kebanyakan menggunakan jaringan pemasaran Kalau beliau kebanyakan menggunakan Selegram dan juga Youtuber Bisa dibilang lebih ke retail ya Tapi Masya Allah Penjualannya itu dalam satu bulan Bisa belasan ribu Bisnis ya Bisnis keluar Luar biasa banget Nah hari ini saya pengen beliau Untuk sharing kepada ibu-ibu semua Terkait dengan Selegram dan Youtuber Yang sekarang lagi nge-in banget Mungkin beliau bisa kasih sekedar Tips kalau memilih Selegram seperti apa Memilih Youtuber seperti apa Tapi sebelumnya Kita gali dulu Atau kita tanya dulu kepada Miss Diana Cie Miss Diana Miss Diana udah berapa lama sih Bisnis Envy atau skincare ini Skincare itu dari Sebenarnya dari 2010 Mungkin 2011 ya Jadi dulu kerja di pabrik kosmetik Tahun 2009 Macam Dan dari situ belajar dulu Lihat-lihat produk Belajar produk orang Akhirnya 2011 bikin brand sendiri Nah dari situ Berarti udah berapa lama ya? 8 tahun Kita 8 tahun ya Long term lah ya Lumayan Oke Dulu namanya Envy ini Tapi sekarang Tapi karena hakinya ditolak Jadi 2015 Akhir 2016 lah ya 2016 kita ganti namanya jadi Envy Green Dan sekarang Envy Green itu Februari ini udah mau 3 tahun Udah 3 tahun ya Oke Gimana sih caranya Diana ini Kemudian dari sekian banyak pola marketing Lebih memilih kepada pola selebgram dan youtuber Kalau misalnya Kenapa selebgram dan youtuber Karena ya Saya mainnya disitu Gitu Kalau misalnya facebook Saya buka juga jarang Gitu Kalau misalnya instagram Dan youtube Habis setiap hari Ya gitu Makanya Oh saya bisa Pilih Misalnya Awalnya saya pakai Selebgram Kan dulu jamannya belum ada instastory Tapi pas belum ada instastory Itu Kayak Bikin postingan Ads itu Dulunya pakai Kroyok Gitu Terus ada apa yang diperomot Macem-macem gitu Ada kerokan Gitu Sempat macem-macem Saya ikutin Nah Dulu tuh Kalau awal kan masih gratis Artis-artis tuh di endorse Gratis Tapi masih sempat kebagian Beberapa artis Yang gratis Sebenarnya Kini kan Udah bayar Jadi Meskipun harganya tinggi Sebenarnya kita Perlu kreatif Karena disini Buat saya Bisnis itu bukan Untuk Lari sprint Jadi Kita itu lari maraton Jadi Kalau Kita harus kreatif Gimana caranya Menghitung budget Misalnya budgetnya Udah terlalu besar Kita turunin Kita pindah ke Cara promosi yang lain Gitu Kalau misalnya Kita kepentok disini Kita cari cara lagi Kita diskusi Sama Orang yang Sudah lebih berpengalaman Kita tukar pikiran Kadang Ya ada aja Gitu Ide-ide Untuk Bisnis kita Jadi Kenapa memilih Youtuber Kenapa memilih Selegram Salah satunya Karena itu media sosial Yang memang dekat Dengan diri kita Jadi jangan Maksain juga ya Kalau kita memang aktifnya Di Facebook ya Pakai pola Facebook Mungkin lebih paham Caranya untuk main Caranya untuk main di Facebook Kalau di Youtuber Atau di Selegramnya itu Memang Atau di Instagramnya itu Memang kita main Di sana Kita jadi lebih paham ya Media sosial itu ya Iya betul Apalagi sekarang Sudah ada Instastory Jadi Kalau Skincare itu Ternyata Kalau Promosinya Hanya foto Produknya dipegang Itu Kurang Nampol Tapi Kalau Berupa review Kan Instastory Ada Bukan cuman gambar Tapi ada Suara Ada Suara yang bergerak Itu Lebih Kerasa lah Buat orang juga Tips pertama Kalau bisa Ada videonya Gitu aja ya Mau ditaruh di Instastory Salah satunya Mungkin Youtube itu Pengaruhnya dari situ ya Bukan hanya sekedar foto Tapi juga Review ya Review produk Itu Terus Kita Kita Memberikan tips Kecantikan Kesehatan Dan macem-macem Gitu Jadi Gak cuman Dijijelin Itu Produk jualan Jualan Jadi kita Misalnya Jualannya 40% Sisanya tips Habis itu Apalagi Promo Gitu Gak Yang 100% Kita Hard selling Oke Nah Cara Memilih Youtuber Atau Selebgram Yang Memang Menurut Ini Kayaknya Nampol Nih Itu Gimana Pakai Instinct Atau Memang Dia Followernya Besar Atau Bisik Bisik Tetangga Sebenarnya Mas Kalau saya Masih Ke Instinct Jadi Kalau Tentukan dulu Budgetnya Berapa Misalnya Dalam Satu Bulan Mau Meluarin 10% Atau 20% Dari Total Om Tentang Misalnya Kita Punya Budget Buat Coba Coba Berapa 10juta Misalnya Anggapnya Biar gampang Hitungnya Nah 10juta Kita Split Gitu Kita Cobain Instagram Misalnya Lidgram Itu Misalnya 2juta Kita Cobain Youtuber 2juta Misalnya Kita Pakai Misalnya Pakai hijab Kita Cobain Kalau Yang Gak Pakai Hijab Kita Cobain Misalnya Kita Kasih Kalau Ada Juga Yang Saya Kasih Kode Promo Misalnya Si Artis Misalnya Namanya Rani Rani 10 Atau Syahrini 10 Jadi Itu Misalnya Kalau Syahrini Kalau Ada Yang Pakai Kode Syahrini 10 Berarti Traffic Datang Dari Rani Oke Karena Kamu Uji Cobanya Langsung Ke Banyak Orang Gitu Ya Oke Jadi Setiap Youtube Misalnya Instagram Selegram Gitu Saya Berusaha Kasih Kode Pocap Supaya Gak Apa Ada Diskonnya Tapi Yang Jelas Kita Tahu Yang Mana Yang Masih Impact Dan Yang Enggak Yang Enggak Yaudah Anggap Aja Uang Uang Belajar Gitu Kalau Misalnya Bagus Baru Lanjut Nah Jadi Kalau Misalnya Suatu Hari Teman-teman Mencoba Untuk Menggunakan Konsep Selegram Ata Youtuber Kalau Gagal Jangan Mutung Gitu Ya Anggap Aja Itu Adalah Konsep Belajar Begitu Kata Mbak Diana Sampai Akhirnya Ketemu Pola Bahwa Oh Si Youtuber Yang Kayak Gini Yang Yang Harusnya Kita Pakai Gitu Ya Gitu Ya Menarik Banget Nah Boleh Tahu Gak Sih Kalau Untuk UKM Pemula Mungkin Untuk 10 Juta Berat Ya Buat Mereka Kira 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 Ada Tips Lain Gak Ngitung Gini Jadi Jangan 10 Juta Kayak Adik Saya Adik Saya Jualan Silok Cinguk Nah Ya Gitu Itungannya Bukan 10 Juta Tapi Persen Misalnya Omsetnya Sekarang Udah 5 Juta Berarti Kita Punya Budget Misalnya 500 Sampai 1 Juta Yang Kita Pakai Untuk Trial Error Gitu Dan Kalau Awal Awal Itu Kalau Bisa Cari Aja Temen Temen Dulu Sendiri Gitu Misalnya Ada Gak Yang Follower Banyak Gitu Review Produk Gitu Cari Dulu Yang Gratisan Gak Yang Langsung Semua Harus Yang Berbayar Dan Maha Gak Nanti Kalau Misalnya Produk Tapi Sebelum Mikirin Marketing Gitu Sebenarnya Yang Paling Penting Adalah Produk Itu Harus Bagus Harus Ngenim Biar Kalau Misalnya Orang Udah Nyobain Itu Orang Mau Beli Lagi Kayak Itu Yang Adik Saya Itu Cinggu Itu Dia Saya Kasih Ke Beberapa Influencer Malah Pas Dicek Influencer Beli Sendiri Pengen Lagi Gitu Jadi Kan Otomatis Itu Seperti Bola Salju Yang Terus Membesar Dibanding Kalau Misalnya Produknya Asal Kurang Enak Ketika Di Market Ini Gimana Juga Kemasannya Bagus Gitu Atau Gimana Ya Tetap Aja Mereka Gak Mau Kita Order Jadi Pastikan Produknya Juga Oke Ya Karena Ada Nggak Si Selegram Atau Youtuber Yang Kemudian Dia Sudah Dibayar Terus Kemudian Datang Produknya Ternyata Produknya Nggak Cocok Ada Nggak Mereka Yang Kemudian Menolak Ada Oh Ada Juga Ya Kayak Gitu Jadi Mereka Pun Tetap Selected Masalah Produk Ya Misalnya Saya Kirim Rangkaian Rangkaian Itu Kan Ada 10 Misalnya 10 Macem Termasuk Perawatan Gidir Ada Ada Perawatan Mingguan Perawatan Hadiah Dan Kalau Misalnya Aku Misalnya Cuman Cocok Sama Tiga Item Jadi Mereka Memilih Sendiri Ya Oke Oke Menarik Banget Teman Teman Dan Bisa Dibilang Diana Ini Memang Memulai Banget Dari Nol Untuk Kemudian Masuk Kedalam Belasan Ribu Piece Dalam Satu Bulan Dengan Menggunakan Konsep Youtuber Ataupun Selegram Jadi Kuncinya Adalah Trial And Error Jadi Memang Harus Ada Budgetnya Tapi Kalaupun Misalnya Tidak Punya Budget Yang Mulai Dari Teman Teman Sendiri Atau Artis Atau Selegram Atau Youtuber Yang Memang Dia Mau Dikasih Produknya Doang Dan Itu Ternyata Banyak Yang Mulai Juga Banyak Cari Jangan Langsung Pengen Follower 100 ribuan Cuman 50 ribu Atau Yang Barter Produk Itu Ada Kok Asal Kita Mau Rajin Nge DM Jadi Kita Harus Rajin DM Mau Nggak Gratis Oke Makasih Banget Mbak Diana Untuk Obrolan Hari Ini Terima Kasih Datang Dari Jogja Pulang Ke Ciparai Mampir Kemuh Matoha Itu Lumayan Waktunya Kapan Pulang Ke Jogja Selasa Udah Pulang Lagi Kesana Jadi Mudah Mudahan Bisa Ketemu Lagi Dan Bikin Video Lagi Kalau Sekarang Kayaknya Udah Mulai Lapar Sampai Ketemu Lagi Bersama Saya Indari Mas Duti Di Channel Inscript Kreatif